Intro Assalamualaikum Halo guys Saya Sipedoktora Sekarang saya mau ke salah satu tempat wisata Yang ada di kuningan yaitu di Palu Tungan Intro Tadi udah liat kan cuplikannya Oke Tunggu apa lagi Tonton pilihan itu dulu Sekarang aku lagi Nungguin teman aku yang lagi siap-siap Buat nemenin aku di perjalanan Udah ada di rumahnya Dan maaf ya guys Kalau pemandangan Ini agak enak Kalau ini rumahnya ya di Renok Wuuuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai sekarang aku lagi jajan dulu soalnya disandanya takut gak ada warung lagi jadi kita mulai dulu di WU dan disini aku teman beli ada spong ini aku beli spongnya dua terus sama ini gata ini tuh rupuk rupuk terus sama sama remineral satu udah gitu aja sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuh kan ada tulisannya Juru Putri Rupert itu tempat pendaftaran tiket yang disitu ya guys aku udah sampai di tempatnya di tempatnya itu di sini Hai Hai lempong balong terus kalian kalau mau tanya harga tiketnya berapa yuk kita ke tempat tiket yang mau tanya bayar tiketnya berapa untuk atas bayar tiketnya untuk atas itu dari Rp10.000 sampai Rp15.000 ya kalau Rp10.000 itu untuk ke Lempong balong ya untuk kalian sudah bisa melihat pemandangan yang sangat pintar dan meminum satu kopi yang sangat lezat tapi kayaknya aku enggak bakal masuk ke sana soalnya kan lagi tutup kalau lagi tutup itu takut ada apa-apa nanti kalau aku hilang gimana kan enggak lucu gitu tenang aja disini juga masih ada warung onyon yang tempatnya itu di sebelah kiri nih kalau kalian mau kesini juga kopinya murah-murah tapi disini kopinya bukan kopi racikan ya di sini kopinya kopi seduh tapi enak banget pokoknya dan sayang ternyata warung onyonnya juga tutup ya kalau mau tahu di onyon itu ada apa aja ini juga kata aku sih termasuk tempat wisata ya soalnya banyak soalnya suka banyak pengunjung yang datang kesini disini tuh ada pokoknya nih kalau kalian pengen lihat ini bagus banget itu banyak apa namanya tuh payung-payung buat disitu biasanya suka ada orang yang nyanyi tapi sekarang lagi tutup jadi enggak ada kalau kalian pengen tahu juga disini bisa buat camp kalau kalian mau camp itu bisa nyewa tendanya disini sekitaran 300 ribu itu untuk semua kayak fasilitas-fasilitasnya itu termasuk tenda terus yang buat tidurnya tuh aku gak tahu itu apa pokoknya banyak banget deh udah komplit sama makan makan kalau gak salah makan satu kali itu udah dapet udah 300 ribu itu udah dapet makan satu kali sama gak tahu biasanya kalau orang nge-camp itu suka pada disini disini nanti kalau bangun-bangun itu langsung lihat orang yang pada main sepeda disana kalau kalian mau lihat orang sepedaan yuk lihat tempat sepedanya itu ada di pinggir banget jalan dan kalau kalian pengen lihat aku kasih lihat ya kalau kalian nggak kalau kalian nggak mau lihat juga tetap aku kasih tahu sih hahaha ini lokasi buat jalur sepeda ya ini buat jalur sepeda biasanya suka banyak sih kalau hari Minggu itu yang kesini hampir 500 orang mungkin terus disini juga kalau kalian pengen sholat ada kok ada tempat sholat sama sama apa namanya tuh sama WC nya WC nya pakai shower tau disini meskipun ini hutan tapi disini bersih banget loh aku mau menunjukkan kamar mandinya tuh kamar mandinya bersih banget mana pakai WC duduk yang satu pakai WC jongkok tapi gak apa-apa ya terus aku mau menunjukkan juga tempat air wudhu sama tempat sholatnya ya ini lokasi untuk yang berwudhu dan ini musholanya bagus banget meskipun sederhana tapi bisa bermanfaat untuk orang yang beribadah cukup segitu aja dari aku maaf bila ada perkataan yang kurang enak ya guys ya I'll see you next time jangan lupa subscribe and comment and share begitu juga